Orang yang berbuat maksiat, maka sebenarnya dia sudah masuk neraka di dunia. Karena neraka itu kan sebenarnya lambang saja, simbol. Simbol kemurkaan Allah. Dengan adanya dia maksiat, berarti dia sudah memposisikan pada kemurkaan Allah. Orang kalau sudah dimurkai oleh Allah, putus semua, sudah kebahagiaan, kenikmatan yang ada di dunia, enggak ada nikmat-nikmatnya lagi, habis semua. Kalau sudah dia dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang nikmat? Dan Allah juga berfirman, kalian akan mendapatkan ganjaran, balasan, mendapatkan hasil, sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan. Jadi dipadukan antara keyakinan bahwa Allah punya rahmat, Allah punya karunia, dengan ayat-ayat seperti ini. Jangan sepotong-sepotong. Bahwa di satu sisi Allah maha dermawan, Allah maha mengampuni, tapi juga Allah juga berfirman, firmannya yang lain. Bahwa kalian pasti akan dibalas sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Jadi imbang, hasilnya akan jadi imbang. Lihat ayat yang lain, Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbakti kepada Allah dengan ibadah mereka, dengan dekatnya mereka kepada Allah, mereka berada dalam limpahan ni'mat. Dan mereka-mereka yang durhaka, mereka-mereka yang menentang Allah, Mereka-mereka yang keluar dari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, lafi jahim. Mereka sungguh di dalam kemurkaan Allah. Mereka jahim. Syurga, naim, itu lambang rida. Jahim, itu lambang sakat, lambang kemurkaan. Maka orang yang berbuat maksiat, maka sebenarnya dia sudah masuk neraka di dunia. Karena neraka itu kan sebenarnya lambang saja, simbol. Simbol kemurkaan Allah. Dengan adanya dia maksiat, berarti dia sudah memposisikan pada kemurkaan Allah. Orang kalau sudah dimurkai oleh Allah, putus semua sudah kebahagiaan, kenikmatan yang ada di dunia, nggak ada nikmat-nikmatnya lagi. Habis semua. Kalau sudah dia dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang nikmat? Kalau dia sudah dimurkai oleh Allah, nggak ada nikmat lagi. Habis semuanya. Hartanya dicabut berkah, anak keturunannya nggak ada yang berbakti, durhaka, habis sudah. Umur yang dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nggak ada manfaat, malah justru menambah catatan-catatan dosa, itu sebenarnya kemurkaan oleh Allah. Di dunia itu, belum di akhirat. Banyak orang menganggap neraka itu nanti di akhirat. Neraka itu banyak, lambangnya itu sudah ada di dunia. Dengan dia melakukan perbuatan dosa dan masyarakat. Ya. Waliyahdubillah.